Halo guys, welcome back again with me Muhammad Fajrin di channel youtube Fajrin Bala Dewa Fit dan kali ini kita akan bahas mengenai alasan terburuk mengapa Elo tak layak menjadi vokalis dewasa 19, artinya kita bakalan membahas situasi yang akan terjadi, bisa bilang kita juga akan memprediksi apa hal buruk apa yang akan terjadi pada Dewa Samalulas setelah Dewa merekrut Elo sebagai satu-satu vokalisnya setelah sebelumnya kita membahas mengenai alasan terbaik alasan tepat mengapa Elo harus menjadi vokalis dewa, dan sekarang kita membahas hal yang terburuk jadi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar saya dan tim semakin semangat membuat konten video olahraga maupun musik atau yang ingin follow-followan bisa follow sosial media kita di at pajirin underscore baladewa kita bisa DM-dm disana sepertar musik dan olahraga so kita mulai dengan intro openingnya dulu check it out selamat menikmati 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 ya setelah beberapa hari setelah pengumumannya elok sendiri di akun instagramnya mengumumkan kalau dia udah jadi vokalis dewa dan itu sempat rame di media sosial terutama untuk penggemar Dewa 19, bala dewa juga sempat rame-ramenya di media sosial mengenai resminya Elo menjadi vokalis dewa sempat juga ada konfirmasi dari jurnalis yang mendatangi Ahmad Dhani tentunya soal resminya Elo sebagai vokalis dewa 19, kemudian Ahmad Dhani menanggapi dia menanggapinya sebagai dia itu menjadi vokalis featuring doang, bukan sebagai vokalis tetap, jadi statusnya sekarang itu Elo sama aja kayak vokalis-vokalis dewa yang sebelumnya macam Ari Lasso, Oncil Firzah sebagai vokalis yang berstatus featuring doang jadi enggak sebagai person yang tetap tapi kita sebagai fans berharap banyak akan kehadiran Elo ini sebab saya pribadi kurang puas dengan keberadaan Firzah yang tidak meneruskan tren vokalis dewa 19 vokalis dewa 19 vokalis dewa 19 macam suara tinggi penguasaan panggung dan karakternya pun sungguh jauh banget dari karakteristik vokalis dewa 19 jadi jadi itu aja mungkin opening pengantarnya tapi yang kita akan bahas yaitu alasan terburuk mengapa Elo tak layak jadi vokalis dewa 19 oke mungkin yang pertama itu terlalu berenerjik ketimbang dari personil dewa 19 lainnya karena diketahui jarak umur antara Elo dan para personilnya dewa itu terpot cukup jauh sekitaran 10 tahunan jaraknya Elo mungkin udah mau masuk ke 40an dan rata-rata personil dewa itu udah 50 tahunan mungkin akan terjadi sedikit senjangan atau perbedaan mulai dari gaya berpakaian tingkah di panggung secara dewa 19 untuk beberapa tahun ini mengusung gaya menggung yang rapi dan seragam sedang Elo sendiri lebih urakan dan sederhana disitu akan mulai terlihat jelas perbedaan sangat jauh belum lagi soal pendalaman karakter dalam menyanyikan lagu-lagu dewa 19 tentunya baik dewa 19 atau Elo harusnya menyelesaikan diri lagi entah dewa yang harus mengikuti Elo atau Elo yang harus mengikuti dewa 19 dalam perihal bermusik dan untuk pendalaman setiap lagunya dan bisa dibilang tergantung kalau mau dicontoh Firza kemarin tentunya sangat dibawah standar mengingat selama ini dewa bersama Ulce dan Ari Lasso selalu identik dengan penguasaan panggung yang nyatu dengan penonton saat konser juga hingga power bernyanyinya walaupun beda orang namun identitas dewa masih melekat dan Firza kemarin sudah sungguh membuat kita harus menahan nafas setelah ada beberapa nada lagu-lagu dewa yang harus dikurangi dikit powernya atau direndahin nadanya menyusahkan suara Firza kita seolah-olah ada yang kurang setelah dewa sebelas mengikuti standar atau kualitas orang lain tentunya kita sebagai bala dewa merasa kurang kuas tapi kami tetap mendukung sebagai friends tapi tetap aja ada sesuatu yang hilang setelah kita mengharapkan sesuatu pada seseorang yang tidak memenuhi sepanjang mungkin bersama elo dewa 19 harus lebih jenius lagi mengaransemen atau menciptakan lagu baru kalau seandainya ada lagu baru tentunya tapi kayaknya mungkin agak susah karena Ahmad Dhani sudah mengangkapkan kepada media kalau dia sudah malas membuat lagu baru lagu baru yang berkualitas tentunya karena orang-orang lebih suka lagu-lagu cinta yang sederhana dan chord lagu yang gampang untuk dicerna dan dinyanyikan ulang oleh beberapa penyanyi-penyanyi jadi lagu ini adalah menurut kami menurut saya juga menurut Oncel lagu ini adalah lagu terbaik yang pernah kita buat selama karir dewas 19 lagu ini jangan tepuk tangan dulu karena lagu ini lagu ini aransemennya paling bagus yang pernah kita buat solo drum ada lagu ada solo drumnya drumnya paling bagus vokalnya Oncel juga waktu itu paling bagus aransemen paling bagus produksi paling bagus lirik paling bagus video klip pun paling bagus tapi paling tidak laku teman gara-gara itu kita kapok bikin album baru lagi kita kapok bikin lagu baru lagi yaudah kita gak akan bikin lagu baru lagi karena ternyata selera kita ketinggian selera kita ketinggian selera kita ketinggian next yang menjadi dampak buruk yang bisa terjadi kalau elo menjadi vokalis dewasa 19 yaitu soal gaya hidup gaya hidup para personel dewasa 19 ini beberapa tahun terakhir semakin slow rapi dan teratur gak pernah pamer sesuatu hal yang berlebihan mungkin agak bermasalah dengan gaya hidup elo yang terlihat di media elo tampil apa adanya rambut panjang berwokan dan tampilannya seperti tak terurus beda dengan dewasa 19 kadang tampil dengan baju seragam atau setelan jas nah ini bisa jadi sedikit menjadi masalah mengingat elo juga memiliki tato yang identik dengan perspektif kebanyakan orang sebagai orang yang gak benar ditambah lagi pernah terjerat kasus narkoba ini bahayanya dan sempat mendekam di penjara tentunya akan menjadi masalah mengingat untuk kalangan pecinta dewasa 19 rata-rata itu udah high class dan berpenampinan rapi layaknya band idolanya dan kebanyakan para fans dewasa 19 belum move on dengan karakter suara Ari Lasso dan Once ya memang itu menjadi masalah yang sangat berat mengingat gak ada lagu baru tentunya teman-teman baladewa atau para fans inginkan lagu baru biar ada pembanding antara Once Ari Lasso dan elo ya saya juga pribadi masih belum bisa mempun dari kedua mantan vokalis dewa 19 terutama di ora Once saya lahir di eranya Once di awal-awal dewa yang identik dengan nada tinggi dan khas melengke membuat beberapa konten mengenai ketidakpuasan saya akan kehadiran Firza kalahit yang menjadi vokalis dewa banyak lagu-lagu dewa yang harus menyesuaikan dengan warna suara Firza dan hasilnya bisa dibilang kemaksimal dan kita pun gak puas dan tentunya kedepannya kita bakalan mengikuti perkembangan elo ini di dewa apakah bisa memasukkan penggemar yang akan haus dengan karya-karya dewa 19 baik karansemen ataupun lagu baru dan alasan terburuk lainnya yaitu jika ternyata elo mempunyai ambisi lain-lain jadi kalis dewa nah kita ini sama-sama tau ya kalau elo juga merupakan penyanyi solo yang udah punya angin-anginan mengingat elo juga punya energi dan persona dia nyanyi solo dia punya fans tersendirinya bisa aja tawaran manggung nanti akan lebih banyak ke proyek solonya ketimbang bersama dewa 19 yang mempengaruhi didalamnya soal harga budget manggung yang kayaknya kalau dewa 19 duit yang disiapin harus banyak juga mau baik dari pembuat acara ataupun pembeli tiket yang ingin nonton konsernya bisa saja ditebak kalau si dewa elo ini akan kebanyakan manggung di kanal youtube video legend doang ketimbang live aslinya yang memakan harga yang sangat mahal pastinya tapi gak tau juga sih kedepannya saya cuma menembak dan pastinya bukan cuma saya yang bertukiran seperti itu para orang orang atau penggemar di luar juga pasti akan berpikiran sama kita cuma menembak dan kemungkinan gak akan jauh beda juga dengan Firza yang gak ada progres yang signifikan dan terkesan membosankan karena membawakan lagu itu-itu doang tanpa adanya lagu baru atau album baru yang dibuat untuk kolaborasi elo dan dewa 19 jadi solusinya biar lebih oke dewa 19 harusnya setidaknya membuat lagu baru untuk elo atau firza seperti saya bilang tadi tidak ada pembanding antara arilasso once dan firza elo yang rata-rata lagu dewa ini melekat karakter vokal dari once dan arilasso cinta dia kukhia seberu hatinya jati kegiatan membagi aneh sampai tanpa nanya selamat menikmati selamat menikmati satu bayi kenangan aku cinta padamu gula adunan mendewasakan aku dan mau hiasi hidup melawan badai itulah alasan terburuk mengapa elo tak layak jadi vokal sediwa 19 semoga kita mengambil pelajaran semoga kalian terhibur dengan video ini dan untuk yang pengen menambahkan atau yang berkomentar bisa tinggalkan di kolom komentar oke disini saya selaku sebagai penggambar doang bukan untuk baper-baperan kita cuma membuat konten untuk memberikan tanggapan yang positif doang tidak usah terlalu baper karena ini media sosial jadi saya disini sebagai penggemar tentunya akan mengharapkan yang terbaik untuk band kesayangan kita jadi sekian dulu jangan lupa like komen dan subscribe dan ingin polo-poloan di social media ada di adpajor itu akun instagram oke sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye